dan di masa Uthman muncul berbagai macam fitnah diantaranya yang paling besar itu Uthman bin Affan di fitnah munculnya seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah bin Sabah dimana Abdullah bin Sabah membuat sebuah rencana busuk apa itu? yaitu Abdullah bin Sabah ingin menghancurkan Islam caranya bagaimana Abdullah bin Sabah faham bahwa kalau ia sebagai Yahudi dan orang tahu kalau dia Yahudi pasti ucapannya ditolak apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ia pun pura-pura masuk Islam ketika ia sudah masuk Islam dia tidak langsung menyebarkan ya apa namanya bereaksi dulu enggak tapi ia memperlihatkan ibadah dulu ibadah, ibadah, ibadah untuk apa-apa ia lakukan itu supaya mendapatkan kepercayaan kaum muslimin sehingga ketika kaum muslimin melihat ini orang ahli ibadah hebat barulah kemudian Abdullah bin Sabah mematukan bisanya maka Abdullah bin Sabah mulai yang dia pilih tempatnya apa tempat-tempat yang baru dikuasai oleh Islam seperti daerah Persia sana Bagdad, Kufah, Basrah karena itu tempat-tempat yang memang baru dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Umar dan tentunya pastinya keislamannya itu kurang kuat keislamannya kurang apa? kuat sehingga sangat mudah untuk apa? ya diprovokasi makanya memang apa namanya musuh-musuh Islam itu Pak akan berhasil makar mereka itu di tempat-tempat yang disitu minim ilmu agamanya sedikit ulama Ibn Sabah ini melihat tempat Kufah dan Basrah ini tempat yang paling tepat kenapa? karena disana saat itu tidak ada ulama orang-orang baru masuk Islam belum lama keislamannya sehingga belum kokoh keimanannya sudah begitu ya sifat orang-orangnya juga sangat cocok untuk diprovokasi disana itu maka kemudian ya Ablo bin Sabah pun mulailah ya menyebarkan fitnah bahwa Umar ya bahwa Uthman bin Affan menzalimi Aisyah bahwa Uthman bin Affan melakukan ini dan itu ah pokoknya ya bagaimana caranya supaya masyarakat itu benci kepada siapa? Uthman dengan cara provokasi itu ya menjelek-jelekkan Uthman bin Affan radiyallahu anhu nah kemudian ya Ablo bin Sabah ini punya temannya juga sama-sama Zindik dia punya kemampuan untuk menjiplak apa namanya tulisan orang karena tulis bisa menulis dengan tulisan yang mirip dengan dia ya di mana ia mengirimkan temannya itu ke Ablo bin Sabah disitu ada stempel Aisyah radiyallahu anhu lalu kemudian oleh Ablo bin Sabah diumumkan pak di masjid-masjid ya surat yang dipasukan atas nama Aisyah radiyallahu anhu tersebut yang berakibat marahlah kaum muslimin yang ada disana terhadap siapa Uthman bin Affan maka kemudian pergilah ya beberapa orang atau sekitar saya lupa beberapa orangnya menuju kota Madinah ngapain mau demo ya inilah memang sejarah demo pertama kali itu disitu mereka minta Uthman turun jabatan dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang saat itu tersebar di kota Kufah dan Basro melihat itu Uthman menemui mereka dan bertanya ada apa ya lalu mereka menyebutkan ya tentang tuduhan-tuduhan tersebut kepada Uthman lalu kemudian Uthman pun menjelaskan bahwa itu semua dusta itu tidak benar ya akhirnya pulanglah ya sekelompok orang yang demo itu namun apa yang terjadi kembali Abdullah bin Sabah beraksi lagi Pak dia mengirimkan lagi surat kepada mereka dan memalsukan atas nama umul mu'minin kenapa umul mu'minin yang dijadikan alat untuk dipalsukan karena Abdullah bin Sabah tahu bahwa kaum muslimin pasti sangat mencintai siapa umul mu'minin sangat mencintai umul mu'minin ya isi daripada surat itu adalah apa bunuh Uthman kembali lagi mereka dan memang ya orang para pandemo ini memang sudah disisipi Pak ya disisipi ya orang-orang yang sangat benci dan ingin menghancurkan Islam karena semenjak Umar menghancurkan Persia orang-orang Persia itu yang masih setia dengan raja-rajanya itu ingin bermakar juga ingin sekali untuk membunuh siapa Uthman membunuh mereka makanya Umar dibunuh oleh siapa budak Persia Umar bin Khattab dibunuh oleh budak Persia ketika selat subuh itu iya ikhwata Islam azani Allah wajakum nah akhirnya dikepunglah rumah Uthman bin Affan dikepung Rumah Uthman bin Affan radiyallahu anhu arda Islamah hampir 20 hari lamanya lalu kemudian mereka memanjat Rumah Uthman dalam keadaan Uthman sedang baca Quran dibunuhnya Uthman bin Affan secara keji sejarah yang akhut Islam yang sudah ada dalam kitab-kitab sejarah akibat daripada provokasi provokasi orang-orang yang memang ingin bagaimana caranya supaya Islam ini hancur rusak inilah fitnah setelah terbunuhnya Uthman bin Affan saudaraku sekalian kemudian yang menjadi khalifah siapa Ali bin Abi Abla bin Sabah tidak berhenti maka kemudian ia membuat sebuah pemikiran bahwa Ali bin Abi Talib lah yang paling berhak menjadi khalifah sebetulnya bahwasannya Abu Bakar Umar Uthman itu sudah menzolimi Ali kemudian sampai kemudian dia mengatakan bahwa Ali itu sebetulnya Tuhan ini kelompok ini yang sebutkan kelompok Sabah iya kemudian ditangkap oleh Ali bin Abi Talib di zaman Ali bin Abi Talib lalu Ali menyuruh mereka taubat jika mereka tidak mau taubat Ali akan membakar mereka hidup-hidup tapi apa kata mereka kami semakin beriman engkau Tuhan karena tidak ada yang mengadap dengan api kecuali Tuhan katanya akhirnya kemudian Ali pun membunuh apa membakar mereka hidup-hidup dan perbuatan Ali ini diingkali oleh Ibn Abbas Ibn Abbas mengatakan kalau aku Ali aku tidak akan membakarnya tapi aku akan bunuh mereka karena Rasulullah s.a.w. siapa yang mengganti agamanya maka bunuh nah ini saudaraku sekalian sampai demikian dimana pemikiran Syiah ini terus muncul sampai sekarang kemudian di zaman setelahnya ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah terjadilah itu dua kelompok terbagi kelompok yang fanatik sama Muawiyah dengan kelompok yang fanatik kepada Ali bin Abi Ma'alib yang kemudian beberapa puluh tahun setelah itu muncul lagi gerakan Yahudi ya yaitu Ibn Ubaid Al-Qaddah yang dia juga ternyata Yahudi yang pura-pura masuk Islam lagi yang kemudian dia mengklaim bahwa ia keturunan Ahlul Bait secara dusta kalau ia mendakwakan atas nama cinta Ahlul Bait kenapa Ahlul Bait yang dipilih Pak karena memang kaum muslimin semua cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah S.A.W sengaja memang pintarnya mereka itu memainkan perasaan orang oh ini akhirnya mereka mengatasnamakan cinta Ahlul Bait akhirnya kemudian mereka berhasil mengumpulkan banyak pengikut sekali dan mereka berhasil membuat sebuah daulah namanya Daulah Fatimiyah Banu Ubaid Al-Qaddah itu yang keyakinannya sangat sesat sekali mengkafirkan seluruh sahabat menghalalkan darah kaum muslimin bahkan di zaman itu sampai Ibnu Kathir menceritakan di dalam Al-Bidayah dan Nihaya ketika Banu Ubaid Al-Qaddah itu menguasai negara-negara maka setiap yang haji dibunuhi bahkan mereka yang mencuri Hajar Aswad dibawa ke Persia sana selama beberapa tahun Hajar Aswad hilang yang selama itu juga Allah berikan kepada mereka berbagai macam bencana sampai diantarnya kelaparan yang luar biasa saking mereka kelaparannya mereka jadi kanibal memakan sesama bahkan anaknya dijual demi untuk dapat uang sebagai adab Allah atas mereka itu ada dalam kitab Al-Bidayah dan beberapa kitab sejarah yang menyebutkan tentang itu semua di masa setelah Umar meninggal itu juga muncul selain Firqoh Syiah Khwarij muncul Murjiah muncul Qodariah muncul Jabariah muncul Murjiah muncul dan rata-rata munculnya itu di diantara Kufah Basrah disitulah memang benar kata Rasulullah SAW ya bahwa disanalah tempat tanduknya setan disanalah tempat munculnya fit fit nah Rasulullah menunjuk ke arah timur atau para ulama yang dimaksud yaitu Iraq Iraq yang ada di zaman sekarang itu dulunya masuk padanya Iran dan Iraq yang kemudian pecah disanalah kata Rasulullah SAW tempat munculnya fit dan memang benar secara sejarah hampir semua firkoh firkoh munculnya dari sana munculnya kwarid dari sana munculnya syiah dari sana munculnya apa namanya Qodariah Jabariah Ya Mu'tazilah dan yang lainnya dari sana munculnya semuanya ya sampai detik ini ternyata Pak fitnah tak pernah berhenti bahkan semakin dahsyat semakin dahsyat makanya kata Umar apa apakah pintu itu akan pecah atau terbuka kata Hudaifah pecah kalau terbuka akan bisa masih bisa ditutup tapi ini pecah apa kata Umar kalau begitu tidak akan tertutup selama-lamanya memang benar sampai detik ini fitnah semakin dahsyat dan apa namanya puncaknya fitnah yang paling dahsyat yaitu ketika di zaman Dajjal ini fitnah yang paling dahsyat sudah ya setelah Dajjal mati baru kemudian fitnah itu kembali hilang di zaman siapa Nabi Isa alaih salatu wassalam gak tahu kita dapetin gak masa itu untuk mendapatkan masa Nabi Isa menghadapi masa yang berat dulu masa Dajjal yang mengerikan ya Allah musta'an selamat selamat Terima kasih.